Intro Setidaknya terdapat puluhan pelajar yang berasal dari SMA, SMK atau MA Sekabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengikuti loka karya penulisan fitur yang digelar di Pendoporum Adinas Bupati Purworejo Jalan RAA Cokronegoro Purworejo, Sabtu 23 Juli 2022 lalu Kegiatan bertemakan ayu piknik ke Purworejo itu diselenggarakan oleh dosen program studi bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Purworejo serta Yayasan Nuhan Trabakti Budaya Purworejo Kegiatan tersebut juga melibatkan tim pengabdian pada masyarakat atau PKM Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ada pun arah sumber dalam kegiatan itu meliputi penyair atau budayawan Purworejo Sukoso DM dosen program studi bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dr. Sudibyo M.Gum, Dr. Cahya Ningrum Dewojati M.Gum, Dr. Andes Heru Ma Warta M.Gum, dan Seiful Anwar SSMA Mereka menyajikan materi yang sama yaitu tentang pengalaman menulis fitur dengan berbagai versi pengalaman dari masing-masing narasumber Jadi beberapa media yang saya punya itu media yang saya manfaatkan yaitu yang berluas Tak hanya mendapatkan materi tentang cara menulis fitur yang baik Para siswa yang hadir juga berkesempatan mendapatkan door prize berupa buku hasil karya penulisan Dari narasumber yang diberikan kepada peserta yang aktif mengajukan pertanyaan Penerbitannya, penerbitan dari fisik serinya akan kami terbitkan Kemudian hasilnya disebar ke SMA-SMA seperti pada waktu yang lalu Jadi mudah-mudahan ini memberi pemahaman kepada anak-anak muda di luarjo Itu bahwa kita sebenarnya kaya, kaya, untuk kaya dengan objek wisata Kami sudah disebutkan baik untuk kelelahan pemerintah daerah dan desa Hanya kelihatannya memang belum sepenuhnya dikenal secara luas oleh generasi muda Jadi ini saya rasa ini satu upaya untuk membangkit, promosikan pariwisata-pariwisata kepada publik Harapan ke depan saya rasa kita akan berusaha untuk mencoba mencari berbagai kemungkinan Dengan membantu komunitas dan berperrojo dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami adakan Jadi ini sudah dua kali, tapi sebenarnya ini sejarahnya panjang Karena dulu kami selalu berperrojo dengan pengabdian kepada masyarakat Dan bisa juga nanti kami akan bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang lain Yang melakukan pengabdian masyarakat Luka karya tersebut bertujuan untuk turut serta mempopulerkan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Purworejo Agar semakin banyak dikenal, diminati, dan dikunjungi oleh warga masyarakat Selain itu juga dimaksudkan sebagai sarana membimbing siswa-siswa SMA atau SMK Atau MA di Kabupaten Purworejo Guna mempelajari potensi diri mereka dalam menuliskan hal-hal yang dekat dengan diri serta kehidupan mereka Yakni destinasi wisata Jadi kalau kita melihat tadi tanya-jawabnya Lebih dari 15 orang yang masih ingin bertanya Kiranya memang mereka masih haus informasi Dan haus bagaimana teknis penulisan-penulisan secara umum Termasuk penulisan hijas itu tadi Supaya mereka untuk menghina bakat mereka Bisa menjadi penulis-penulis yang baik Kita juga sebagai narasumber Berusaha memotivasi mereka untuk bersemangat Menjadi penulis-penulis yang baik Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Harapan ke depan Pak? Mungkin telah setelah ini Harapannya tadi sudah dari panitia Akan menindaklanjuti dengan semacam pelatihan Pelatihan Dan kemudian mereka nanti dalam jangka waktu tertentu Sekitar 1-3 bulan Untuk bisa berlatih menyusun karya-karya features Yang ke depannya Sebagian akan dipilih sekitar 20 atau 30 Untuk diterbitkan sebagai tahapan pertama Promosi karyanya Tulisan para siswa tadi diharapkan Yang bisa menjadi sarana promosi dan dokumentasi penting Bagi tujuan wisata di wilayah Kabupaten Purworejo Khususnya bagi wisatawan muda potensial dan warga masyarakat pada umumnya Bisa juga bersoal di sepatu Akan sepatu saya mulai pakai sepatu Tapi kalau dalam tahap bekerja Kita mulai dari tanah usia Temennya sangat menarik sekali Apalagi kita dapat buku gratis Ya tadi saya dapat buku gratis juga Terus dapat pengalaman baru Pastinya enggak semua orang bisa memiliki pengalaman yang sama Tentang menulis fitur sendiri Gimana? Oh enggak cukup Tentunya kan ini juga ada tukas dulu kan Dari UGM juga Tentunya Ber20 atau ber20 Sesuasiswa SMK di SMK di Kabupaten Purworejo itu Tentunya sangat diajarkan secara langsung Cara menulisnya Bagaimana tataran bahasanya Tentunya itu juga untuk memajukan pariwisata di Pemkap Kabupaten Purworejo ini Tapi pernah menulis juga Gimana? Pernah dulu LKT Lembaga ilmiah kerajaan Harapannya mbak Kedepan dengan kegiatan seperti ini Harapannya semoga siswa-siswi Semua Pemkap Kabupaten Purworejo ini Dapat mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purworejo Dan berupaya semaksimal mungkin Untuk mengembangkan Serta memajukan pariwisata di kita-kita sendiri Menambah pengalaman Sama kayak belum pernah kan Bikin fitur ini Jadi kayak belum tahu fitur itu apa Jadi mau coba begini Tadi kan sempat banyak Tadi Mamet Gimana pandangannya atau perasaannya atau mungkin pendapatnya Kualitas pembicaranya itu bagus Kalian keren gitu Jadinya Kayak Menarik banget Mau nulis fitur gitu Pernah nulis belum mbak? Pernah Tapi nulis esai karya ilmiah itu buat lomba Nah setelah ini tadi setelah Ada kepingin nulis fitur juga mbak? Beneran Setelah tadi ikut ini berarti ada keinginan nulis fitur Harapan yang cuman ke depan Seperti yang mbak Dan kegiatan seperti ini Ya harapannya ada kegiatan yang kayak gini lagi Jadi semakin banyak pandangan Terus motivasi buat mbak Dari Purwore Jowidarto Bageleng Channel Melaporkan Mari-Mari